selamat menikmati yaitu tentang perjuangan beliau disimak baik-baik ya kakak selamat belajar Usman bin Afan menjadi kalifah selama 12 tahun yaitu dari tahun 24-36 Hijriyah atau 644-656 Masehi banyak usaha penting yang dilakukan oleh Usman selama dirinya berkuasa diantaranya adalah perjuangan Usman bin Afan yang pertama menyusun mushaf Al-Quran Ras Usmani kemudian yang kedua mengirim para kori atau pembaca Al-Quran yang ketiga membentuk angkatan laut nah disimak baik-baik ya kakak yang pertama yaitu menyusun mushaf Al-Quran penyusun mushaf Al-Quran sudah dilakukan sejak kekalifahan Abu Bakar Aswidi ternyata Al-Quran sudah disusun sejak masa beliau kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menyusun Al-Quran tersebut ketika Abu Bakar Aswidi sudah wafat maka Al-Quran tersebut diserahkan kepada kalifah selanjutnya yaitu siapa kakak? yaitu Umar bin Khotab nah ketika Umar bin Khotab sudah wafat maka mushaf tersebut disimpan di rumah putrinya yang bernama Hafsa yang juga istri Nabi Muhammad SAW di masa Umar tersebut tidak ada lagi usaha pengumpulan Al-Quran nah kemudian pada masa Usman bin Afan baru Al-Quran tersebut dikumpulkan kembali atau disusun kembali adanya bermacam-macam bangsa dalam agama Islam maka cara membaca Al-Quran pun menjadi berbeda-beda nah hal ini menjadi perselisihan antara kaum muslimin pada masa Usman bin Afan perselisihan mengenai cara baca Al-Quran semakin meningkat maka pada saat itu Huzaifah bin Yaman yang pernah ikut bertempur menaklukkan Armenia dan Azerbaijan mengkhawatirkan pitikayan antara kaum muslimin mengenai bacaan Al-Quran maka Huzaifah segera melaporkan kepada Usman bin Afan kemudian Khalifah pun bermusyawarah mengumpulkan para sahabat yang berada di Madinah nah hasil dari musyarah tersebut Usman bin Afan kembali memanggil Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dalam satu bahasa nah dalam mengumpulkan Al-Quran ini Zaid bin Sabit dibantu oleh Said bin As kemudian Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harid maka pada masa kekalifah Usman bin Afan pengumpulan atau penyusunan musab Al-Quran disusun oleh 4 orang salah satunya adalah Zaid bin Sabit yang telah mengumpulkan Al-Quran pada masa kekalifahan Abu Bakar As-Siddiq setelah selesai dan disusun maka mus'af mereka disebut Mus'af Rasen Usmani yang kedua yaitu mengirim para kori atau pembaca Al-Quran setelah naskah Al-Quran pertama selesai Usman bin Afan memerintahkan untuk menyalinya menjadi 8 naskah kemudian setiap naskah tersebut dikirim ke Basrah Kufah Mesir Suriah Bahrain Yaman Mekah dan Al-Jazirah sementara yang asli disimpan di Madinah agar tidak lagi timbul perselesihan mengenai cara membacanya ia juga mengirimkan para kori atau pembaca yang bertugas mengajari cara membaca mus'af tersebut nah beliau Usman bin Afan mengirim Abdillah bin Sa'id ke Mekah kemudian Mugirah bin Syihab ke Suriah Amr bin Abdul Qais ke Basrah dan Abdurrahman As-Sulami ke Kufah selanjutnya para penulis di setiap wilayah menyalin mus'af Usmani baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain nah dengan adanya pengiriman para kori ini kaum muslimin terhindar dari perpecahan akibat perbedaan dalam cara membaca Al-Quran selanjutnya yang ketiga perjuangan Usman bin Afan yaitu membentuk angkatan laut nah kebutuhan dalam memperkuat barisan pertahanan Islam adalah keharusan yang wajar hal ini dimaksudkan agar peluasan wilayah Islam menjadi mudah diraih sebelumnya pasukan Islam hanya memiliki tentara di daratan kaum muslimin tidak memiliki angkatan laut sehingga kota-kota yang dekat pantai sering diganggu oleh pihak musuh pihak musuh yang paling sering mengganggu adalah pasukan laut kerajaan Romawi oleh karena itu Usman memerintahkan Muawiyah bin Abu Sofian yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah untuk membangun angkatan laut tujuannya untuk apa tujuannya adalah untuk menghadapi pasukan Romawi di wilayah lautan dengan adanya angkutan laut ini maka kaum muslimin berhasil mempertahankan diri dari ancaman musuh Alhamdulillah pada tahun 28 Hijriah sampai 648 Masehi kaum muslimin berhasil menaklukkan pulau Ciprus dan pulau Rhodes daerah-daerah kekuasaan Islam yang berada dekat pantai juga menjadi aman sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenteram Alhamdulillah sekian pembahasan pembelajaran hari ini terima kasih kakak yang sudah menyimak dan mempelajari pelajaran hari ini semoga dapat difahami itu tadi adalah perjuangan Khalifah Usman bin Afan Raudi ada tiga yang pertama yaitu menyusun Nusaf Al-Quran yang kedua mengirim para kori dan yang ketiga membentuk angkatan laut jangan lupa belajar ya kakak sekian dari ibu kurang lebihnya ibu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati